Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera, salam damai semuanya Selamat datang kembali di The One and Only Eikyo Media Sebelumnya biar kalian gak ketinggalan seputar kita-kita Kalian bisa melipir banget Ke akun instagramnya Om Hige di At Resnayusa, terus ada akun instagramnya Eikyo Media di at Eikyo Media Dan akun instagramnya Om Herdi di At Herdianyadi Dan sekarang kita akan membawakan sesi flash news Tokusatsu, dimana kita akan membahas Berita yang hangat dan membahana dari jaga Toku Yuk langsung saja kita ke videonya Langsung aja nih di berita pertama dari Rina Izawa Yang dulu memainkan peran Goon Yellow Bergabung dalam Ultraman Trigger Aktris Rina Izawa yang sebelumnya berperan Sebagai Sakiroyama Ataupun Goon Yellow Dalam engine Sentai Goonjer Telah dikonfirmasi untuk tampil Dalam Ultraman Trigger episode ke-9 The Wings of Death Day Dia akan memainkan peran Yurika Shizuma Yakni ibunya Yuna Shizuma Karena episode ini akan fokus pada Mitsukuni Shizuma Dan kelahiran dari Yuna Dia hanya akan muncul dalam kelas balik Ini nih Rina Izawa ya Daryl dari Smyro Smyro Mari kita tunggu penampilan dari Rina Izawa Di berita kedua ada Fumia Takahashi Yang berperan dalam drama Saiyai Aktor Fumia Takahashi yang sebelumnya Memainkan peran utama sebagai Aruto Hiden Ataupun Kamen Rider Zero One Dalam Kamen Rider Zero One di tahun 2019 Kini telah berperan dalam drama TBS Saiyai Dia memainkan peran sebagai kolektor informasi misterius Yang mematamatai karakter utamanya Karakternya bekerja langsung di bawah instruksi Managing Director Sanada Wellness Ataupun Shinsuke Goto Shinsuke Goto ini diperankan oleh aktor Kamen Rider Sanggo Mitsuhiro Oikawa Fumia Takahashi ini by the way lagi laku-lakunya ya Selanjutnya ada prequel dari Ryu Soldier The Legacy of the Master Soul Diumumkan Kenji Matsuda bergabung ke dalam pemerannya Prequel Kishiryu Sentai Ryu Soldier telah diumumkan Untuk disiarkan kemudian dalam TTFC Mulai 17 Oktober Ini secara resmi disebut sebagai episode Zero Untuk serial TV dan akan dibintangin oleh 3 Master of Ryu Soldier Judul dari prequel ini adalah Kishiryu Sentai Ryu Soldier The Legacy of the Master Soul Prequel ini menggambarkan peristiwa yang terjadi sebelum kedatangan Ridon di muka bumi Ini menceritakan kisah tentang bagaimana 3 tuan memilih penerus mereka Anda akan mengetahui bagaimana kebenaran dibalik Night of Justice Kelima Ryu Soldier juga akan muncul dalam prequel ini Aktor Kenji Matsuda yang sebelumnya bermain bersama Joji Shibue Alias Master Blue Dalam Kamen Rider Hibiki sebagai Zanki Ataupun Kamen Rider Zanki Akan muncul dalam prequel sebagai Nair Senior dari Master Red Dia memegang pedang berwarna putih Ada juga Kanon Hanakage yang sebelumnya berperan sebagai anggota dari Beat Rider Chucky Dalam Kamen Rider Game Akan berperan ataupun bermain sebagai Isuka muridnya Master Pink Ada aktris Karen Miyazaki yang sebelumnya memerankan Yuini Shioca Dalam Ultraman Orb The Origin Saga Akan muncul sebagai mantan murid dari Master Blue, Mayu Bahkan sebagai mantan magang dia meneliti dari Ryusou Aktris Ren Komai akan memainkan peran seorang gadis misterius bernama Hana Yang muncul sebelum Bamba dan juga Toa Dan ceritanya kurang lebih seperti ini Itu sesaat sebelum suku Druidon menginvasi bumi sekali lagi Ketiga Master sedang dalam proses mengidentifikasi penerus-penerus mereka Isuka yang percaya diri dengan kekuatannya menentang pilihan dari Master Pink Guna memilih Asuna, Future Ryusoul Pink Master Blue telah merasakan ketidak sabaran dari Isuka Tiba-tiba Minosaurus lalu muncul Serangan Minosaur ini menyerupai serangan terbaru yang dipikirkan oleh Isuka Apakah Isuka melahirkan Minosaur? Geris misterius Hana muncul di hadapan Master Raid Dan sepertinya dia punya rahasia tertentu Dan di berita keempat ada Igarasi bersaudara Kamen dari Revise dan juga ikatan kekeluargaan dari mereka Yang terbaru dari serial Kamen Rider Kamen Rider Revise Mulai ditayangkan pada tanggal 5 September kemarin Dalam cerita yang digerakkan oleh kekeluargaan ini Putra tertua mereka yakni Igarasi menjalankan rumah pemandian si awas seyu Dan ini seperti bisnis keluarga gitu Dan berubah menjadi Kamen dan Revise Guna melindungi saudara-saudaranya yakni Daiji dan juga Sakura Dan juga pastinya keluarganya ya Dalam wawancara ini Kentaro Maeda alias Iki Wataru Hyuga alias Daiji Dan Ayaka Imoto alias Sakura berbicara tentang ikatan keluarga Kerja tim dan berada dalam lokasi syuting secara bersamaan Dan bagaimana kesan pertama kalian? Kentaro menjawab ketika saya pertama kali bertemu mereka Saya pikir mereka benar-benar dewasa untuk anak sekolah menengah Tapi mereka juga polos dan imut Dan kesanku berubah saat syuting dimulai Mereka benar-benar merasa seperti saudara kandung saya gitu Pada awalnya saya bertanya-tanya apakah akan ada kecanggungan diantara kami? Tetapi saya sepenuhnya salah Saya senang ternyata seperti ini Bahkan jika saya menganggap mereka dewasa sebelumnya Wataru menambahkan Sekarang setelah kamu menyebutkannya kami benar-benar terbuka satu sama lain Kentaro terlihat sedikit serius dan bukan tipe pria yang suka bercanda Tapi saat kami semakin dekat Saya menyadari dia tidak seperti itu sama sekali Saat ini kami sering mengejek satu sama lain sepanjang waktu Kentaro berkata kesan saya tentang Ayaka juga berubah Ayaka menjawab oh benarkah? Kentaro menjawab lagi Jadi pada awalnya Ayaka mendatangi saya untuk berbicara Dia sepertinya khawatir jika kami ini orang yang serius katanya Ayaka lalu menjawab lagi aku berhasil melewatinya Kentaro dan Wataru terlihat sangat dekat setelah bertemu dalam audisi Tapi bagiku aku merasa seperti orang luar Jadi aku benar-benar harus mengumpulkan keberanianku Untuk bergabung dan mengobrol bersama kalian Kami semua sangat dekat sekarang Jadi berada di lokasi syuting sangat menyenangkan sekarang Bagaimana kalian agar menjadi dekat dan mengerti satu sama lain? Wataru menjawab karena tema keluarga Kami mengambil foto saat kami melakukan kegiatan keluarga Dan mendekorasi rumah bareng-bareng gitu Jadi ada adegan seperti barbecue Dan bermain bulu tangkis Hal-hal seperti itu kami bertiga bersama-sama lakukan sepanjang waktu Melakukan hal-hal seperti keluarga lah Jadi kami menjadi lebih dekat karena hal itu Ayaka menjawab Ya, ya Saya merasakan hal yang sama Kentaro lalu menjawab Kami bertiga tidak punya banyak kesempatan untuk hangout Berlatih adegan aksi juga sangat membantu kami untuk dekat Ayaka menjawab itu benar Wataru menjawab juga Untung kita punya latihan yang keren Apa yang menarik dari karakter yang kalian mainkan? Ungkap penanya tersebut Kentaro menjawab Iki garasi sangat serius dan memberikan segalanya Dia benar-benar menyukai pemandian yang dijalankan oleh keluarganya Dan itu adalah bagian besar dari karakter Iki Bahwa dia akan melakukan apa saja dengan kekuatannya guna melindungi hal itu Bagian yang kurang baik mungkin karena dia menyayangi saudara laki-laki dan perempuannya Karena dia sangat menyayangi mereka tetapi dia adalah tipe karakter yang sangat mencintai keluarga sih Dan orang-orang pada umumnya juga layaknya seperti itu Kamen Rider sering memiliki citra soliter Tetapi kami akan memamerkan kekuatan keluarga di Revise ini Saksikan kami bekerja sama ya Dan nikmati pertunjukannya Wataru menimpali lalu Daiji Igarasi ini penuh dengan bakat Dan merupakan tipe orang yang bekerja sangat keras Tanpa terlihat oleh orang lain Daiji memberikan segalanya Dia pintar Dia kuat Tetapi bahkan dia memiliki hal-hal yang tidak dia yakini Dia tidak terlalu ekspresif Dan dia tidak sekuat saudaranya alias Iki Anda mungkin bertanya-tanya apa yang sebenarnya dipikirkan oleh Daiji Tetapi dia akan menunjukkan perasaannya yang sebenarnya saat cerita berlangsung Itulah yang menurut saya harus anda cari Ayaka lalu menjawab Sakura adalah siswa SMA dan juga anak bungsu dari bersaudara ini Dia baik Tapi Sakura memiliki sisi keren yang dia pakai di depan saudara laki-lakinya Karena dia akan melalui masa remaja keterampilan terkuatnya adalah karate Dan anda akan melihatnya beraksi nanti dipertunjukkan Saya harap anda akan menontonnya Jika tidak awas saja Pokoknya terima kasih telah menonton Mohon maaf kalau terjadi kesalahan dalam pengucapan maupun data yang kami sebutkan tadi Sekali lagi jika ingin terus berhubungan dan dekat dengan kita Kalian bisa melipir ke akun Instagramnya Om Hige di at Tresnayusa Terus akun Instagramnya Ekyomedia di at Ekyomedia Dan akun Instagramnya Om Herdi di at Herdianyadi Sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum Terima kasih telah menonton